Beberapa tindakan untuk memperpastikan keluaran sumber asli itu melalui proses hiliran. Itu semua kita ketinggalan dari Indonesia, Thailand, Vietnam. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Maka Malaysia mulai meniru apa yang dilakukan oleh Indonesia yaitu hilirisasi mengelola bahan baku menjadi bahan jadi yang siap ekspor. Oke guys, ini videonya. Mudah-mudahan belanjawan ini kita coba mendepani beberapa masalah dengan berani. Sebab itu saya beritahu kepada tim, terangkan keadaannya. Jangan kita selindung, jangan kita beri kenyataan yang sama. Kalau ada masalah hutang sekian, beritahu sekian. Dan masalah kita harus hadapi bersama keberitaan ini, jelaskan. Kemudian, kita beritahu beberapa tindakan yang mau dicadangkan, nanti diusulkan. Mesti juga beradikal. Banyak hal yang kita ketinggalan. Hampir tiap hari, saya ada kumpulan-kumpulan terperbincangan hal ini. Umpamanya dalam soal daya saing, soal kecepatan, kepesatan, kelulusan perniagaan, soal beberapa inisiatif atau ikhtiar baru seperti digitalization, beberapa tindakan untuk mempastikan keluaran sumber asli itu melalui proses hiliran. Itu semua kita ketinggalan. Dari Indonesia, Thailand, Vietnam. Hal-hal ini kita mesti depani untuk mempastikan kita mampu dan berdaya saing. Jadi, saya harap dapat kerjasama sepenuhnya daripada Sulawesi Zai untuk menjayakan agenda Madani ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebijakan Presiden Jokowi Dodo menggencarkan hilirisasi sumber daya alam di dalam negeri kini menarik perhatian negara tetangga. Setidaknya demikian, mengacu pernyataan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam acara City Leadership Forum. Anwar bercerita tentang pertemuannya dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Kedua pemimpin negara ini sempat membahas kebijakan hilirisasi industri berbasis SDA yang diberlakukan Jokowi. Anwar mengatakan hilirisasi merupakan pendekatan yang baik, memastikan semua nikel termasuk kelapa sawit dipertahankan untuk kepentingan rakyat. Seperti diketahui, kebijakan hilirisasi industri berbasis SDA saat ini memang tengah digencarkan Jokowi. Bahkan Jokowi telah menerapkan sejumlah kebijakan, termasuk menutup keran ekspor bahan mentah SDA termasuk nikel, kemudian bauksit. Dengan kebijakan itu, Jokowi mengatakan Indonesia bisa menikmati nilai tambah berlipat-lipat. Pendekatan ekonomi Dia sebut hilirisasi Hilirisasi Tahu Indonesia ini dia istilah mudah-mudah dibikin-bikin Tapi maknanya hiliran Dan saya minta dia explain Kalau saya anggap saya orang yang bijak, baca ribuan buku semasa dalam penjara, tidak ada kerja lain kan, baca buku Itu yang boleh quote banyak Hafalan dan sebagainya Tetapi beda dengan orang yang ada pengalaman Dia sebut Oh, saya tangkap gitu Dan saya kata, oh ini satu pendekatan yang baik Bagaimana kita boleh pastikan Semuanya Nikel Dan termasuk kelapa sawit Ada rangkaian Pakatan yang sehat di dalam kedua negara kita Untuk pertahankan kepentingan rakyat Malaysia harus segera membereskan ekonomi keuangan mereka Karena beberapa tahun belakangan ini Nilai mata uang Malaysia yaitu Ringgit mengalami penurunan nilainya Mari kita lanjut videonya Pemirsa mata uang Malaysia ringgit tak berdaya melawan dolar Amerika Serikat Jatuhnya ringgit menimbulkan kekhawatiran terhadap kinerja perekonomian negeri jiran Dan menjadi ancaman bagi pemerintahan Perdana Menteri Anwar Ibrahim Saat ini level ringgit berada di 4,78 dolar Amerika Serikat Ringgit bahkan jatuh ke level terendah dalam 26 tahun terakhir 26 tahun terakhir sejak krisis keuangan Asia Di akhir 1990-an Selama satu tahun ringgit ambruk 4% Dan amblesnya ringgit dipicu oleh ekspor yang buruk Dan kenaikan suku bunga Amerika Serikat Pelemahan ringgit mendapat kritik pedas dari oposisi Yang memenuhi kabinet Anwar Ibrahim Yang gagal dalam mengelola perekonomian negara Kejatuhan ringgit dikhawatirkan akan berdampak bagi masyarakat Pakar politik James Chin dari Universitas Tasmania Seperti dikutip Channel News Asia Mengatakan kejatuhan ringgit apalagi bila tembus 5 per dolar Amerika Serikat Bisa membuat kualitas hidup warga Malaysia memburuk James menilai Anwar harus segera mengambil tindakan Pak Enrico Iya, jadi kalau menurut saya kita harus lihat konteks waktu Di tahun 1998 memang yang terjadi adalah krisis confidence ya Di mana memang diperlukan adanya suatu penjangkaran Dan pada saat itu terbukti confidence return itu cukup cepat Kembali cukup cepat di Malaysia Justru pada saat ini yang kita harus perhatikan adalah Kondisi perekonomian global memang volatile Tapi justru ini adalah kesempatan Karena kalau level exchange rate atau ringgit ini lebih kompetitif Ini sebenarnya bisa dipakai untuk memicu ekspor Dan ini akan menambah untuk pertumbuhan ekonomi mereka Rather than pegging Atau dibanding kalau kita melakukan patok atau pegging di angka tertentu Ini justru akan melimitasi fleksibilitas nilai tukar Untuk membantu perekonomian ini sebenarnya lebih lentur Sehingga roda perekonomian lebih muter Dan juga tingkat pertumbuhan akan lebih baik Nah, ini yang menurut saya perlu diperhatikan Konteksnya berbeda Pada saat ini yang kita harus analisa adalah Kedepannya memang perekonomian Tiongkok melambat Tapi bukan berarti perekonomian negara-negara lain ini melambat Amerika justru bertumbuh lebih cepat dari yang diperkirakan Eropa memang melambat Tapi negara-negara lain di Asia sebenarnya cukup terjaga Jadi justru yang saya lihat kali ini Harusnya tidak dipatok Tapi harus direposisi untuk strategi pertumbuhan baru Melalui level ringgit yang lebih kompetitif Terima kasih telah menonton